Hai hai Sobat NL, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Salah satu penyakit yang sering dikeluhkan adalah batuk. Kondisi ini seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari. Batuk adalah cara alami tubuh menjaga kebersihan tenggorokan dari dahak maupun pemicu iritasi lainnya. Melansir dari Women's Health, batuk jenis kering maupun berdahak, bisa disebabkan infeksi virus atau bakteri, alergi, naiknya asam lambung serta asma. Berikut sejumlah obat batuk alami yang ada di sekitar kita. Tetapi sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen dan share ke media sosial yang kamu punya. 1. Madu Dari berbagai penelitian, salah satu manfaat madu pada jurnal Canadian Family Physician, membuktikan kandungan yang dimiliki madu bisa efektif menyembuhkan batuk jika dikonsumsi secara rutin. Zat analgesik yang terdapat pada madu mampu menghentikan infeksi pada penyakit yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Agar efeknya bisa optimal, Anda bisa minum 1 sendok teh madu secara langsung dalam keadaan perut kosong atau bisa mencampurnya dengan perasan lemon. Kombinasi madu dan lemon bisa lebih baik menyembuhkan batuk karena membantu melancarkan pergerakan udara di saluran pernapasan. 2. Air atau Larutan Garam Garam adalah salah obat batuk alami yang mudah didapatkan di rumah. Berkumur dengan air garam hangat bisa membantu mencegah pertumbuhan bakteri yang menginfeksi tenggorokan. Cara simpel ini juga bisa membantu mengencerkan dahak yang menggumpal di belangkang tenggorokan, sehingga batuk lebih reda. Untuk membuat obat batuk berdahak dari larutan garam, masukkan seperempat hingga setengah sendok teh garam ke dalam 250 ml air hangat, lalu aduk hingga larut. Kemudian berkumurlah menggunakan larutan ini setiap 3 jam sekali selama 3-4 kali dalam sehari. 3. Kunyit Kunyit dipercaya dapat mengurangi gejala batuk yang terus-menerus terutama untuk obat batuk kering alami. Kandungan kurkumin pada kunyit memiliki sifat anti-radang. Senyawa ini memiliki kemampuan yang sama kuatnya dengan beberapa obat yang juga mengandung zat anti-radang lainnya yang fungsinya untuk melawan partikel asing penyebab infeksi di saluran pernapasan. Untuk cara membuatnya, Anda bisa menghancurkan kunyit menjadi bubuk halus dan mencampurkan ke dalam 1 gelas susu panas atau juga bisa mencampurnya dengan garam dalam teh bersama dengan 4 gelas air untuk meredakan rasa gatal pada tenggorokan. Hindari minum air secara langsung setelah minum obat herbal ini karena air putih dapat menghambat kerja dari senyawa anti-inflamasi yang terkandung pada kunyit. 4. Jahe Minum campuran jahe yang telah dilarutkan ke dalam air hangat atau teh hangat yang dapat membantu meredakan gejala batuk. Menurut National Institute of Health, jahe memiliki kandungan antibakteri dan antivirus sehingga bisa meningkatkan kemampuan sistem imun melawan infeksi dalam saluran pernapasan dan juga mampu sekaligus mencegah perkembangan virus dan bakteri baru. Jahe juga merupakan zat analgesik yaitu peredah nyeri alami yang dapat memberi efek menghangatkan tubuh. Sensasi hangat tersebut membantu mengencerkan dahak di saluran pernapasan sehingga cocok dijadikan obat alami untuk menyembuhkan batuk berdahak. Tidak hanya itu juga, jahe mampu mengurangi rasa sakit pada tenggorokan akibat batuk kering. Sensasi rasa hangatnya mampu melemaskan otot-otot tenggorokan yang menegang. Anda bisa minum langsung atau juga bisa mencampurnya dengan air perasan lemon, madu, ataupun susu dan diminum dua kali sehari. Untuk takarannya wanita hamil sebaiknya mengonsumsi tidak lebih dari 1 gram per hari, sedangkan anak-anak berusia 2-6 tahun harus mengonsumsi tidak lebih dari 2 miligram serta untuk orang dewasa tidak lebih dari 4 gram per hari. 5. Bawang putih Bawang putih merupakan salah satu obat alami batuk berdahak yang ada di sekitar kita. Sifat antimikroba yang terdapat dalam bawang putih mampu menghentikan infeksi ataupun iritasi yang menimbulkan dahak berlebih. Hal itu berkat senyawa alicin yang dapat membasmi bakteri dan virus pada tenggorokan. Selain bisa dimakan, Anda juga bisa menghirup aroma menyengat dari bawang putih atau bisa mencampur bawang putih halus, madu, serta teh. Minumlah paling tidak dua kali sehari untuk meredakan batuk dan rasa sakit di tenggorokan. 6. Cuka Apel Cuka apel mengandung asam asetik yang bersifat antibakteri. Cuka apel bisa diolah menjadi obat batuk alami. Zat antibakteri dalam cuka apel mampu memecah gumpalan lendir dan mematikan bakteri yang menyerang saluran pernafasan. Untuk mengolahnya, Anda dapat mencairkan 1-2 sendok cuka sari apel ke dalam 1 gelas air, lalu kumur secara langsung. Ulangi cara ini secara berturut-turut selama 1-2 kali dalam 1 jam. Sebelum berkumur dengan larutan cuka apel, minumlah air putih sebanyak-banyaknya. 7. Makanan atau minuman prebiotik Probiotik adalah mikroorganisme yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Makanan probiotik memang tidak menyembuhkan batuk secara langsung. Tetapi, makanan probiotik dapat memperkuat sistem imun karena bisa menyeimbangkan bakteri baik di pencernaan. Probiotik bermanfaat seperti lactobacillus yang terkandung dalam susu kefir, yoghurt dan cuka sari apel. Bahan alami ini dapat mengurangi gejala batuk yang disebabkan oleh alergi tertentu. 8. Nanas Nanas mengandung enzim bromelain yang dapat membantu meredakan batuk berdahak secara alami. Kandungan bromelain yang tersusun dari enzim proteolitik dan protease ini memiliki sifat anti-inflamasi sehingga dapat memecah dahak yang menggumpal di bagian tenggorokan dan paru-paru. Makanlah 60 gram potong nanas dalam sehari atau juga bisa dijadikan jus dan meminumnya sebanyak 3 kali sehari sampai gejala yang kamu rasakan berangsur membaik. Tetapi, perlu kamu perhatikan apabila diminum bersama dengan antibiotik, enzim bromelain dalam nanas dapat mengurangi keampuhan obat dalam melawan bakteri. Oke sampai disini dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.